Inilah kondisi kita kebun pagi ini, sahabat semuanya Adik-adik yang akan mengerjakan pagi ini, udah-udah datang Jom, ini kebun kita sedikit semak Jadi pertama kita tepas dulu Yang areal seperti ini adalah sekitar 2 hektar Ini kita menggunakan bibit, guys Semuanya umurnya 4 tahun, kalau ini Ini kondisinya sekarang, kita tepas dulu Sudah ada hari ini bekerja sekitar 5 orang Ini kondisinya tepas, bagi ini Ini sahabat semuanya Jadi perawatan kebun-kebun ini memang harus ekstra Kurang sekitar 3 tahun, sejak awal ditanam Ini terabaikan di sini, karena banyak kesibukan lain Nah, jadi pada hari ini, sudah lebih kurang Setelah ini kita mulai melakukan perawatan Upgrade kebun ini, supaya lebih berhasil lagi Nah, ini sudah semuanya Pangkat-pangkat sawit seperti ini Karena semaknya sudah terlalu padat Jadi kita minta tolong kepada DAD ini Untuk bersihkan bagian pangkat sawit seperti ini Nah, nanti setelah bersih Ini langsung kita lakukan pengupukan Nah, kalau ini akan kita semprot Bagian jalur-jalur ini Akan kita semprot nantinya Karena yang tinggi seperti ini Ini sudah kita tetapkan dulu Nah, kita tetap dulu Kemudian lebih kurang 4 tahun Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat semuanya Dimana pun berada Berjumpa lagi di channel kita Yaitu Incik Nyanto Channel Nah, di Lebana pada pagi hari ini Kita berada di kebun sawit Kita melakukan perawatan Membersihkan kebun sawit Yang lebih kurang hampir 3 tahun Terbengkalai Tidak terawat kebun kita yang bagian ini Di sini Kita menggunakan bibit merehat Umurnya 4 tahun Jadi, surah aku semuanya Seperti biasa Saya meroahkan Semoga kita semua Dalam keadaan seorang olfiat Tidak kurang suatu apapun Serta dipemudahkan oleh Allah SWT Semua ursanya Amin, amin, ya Rabbul, amin Selalu ceria, selalu semangat Karena dengan selalu ceria dan semangat Tentunya tidak lupa bersyukur pada Allah SWT Dimana pada masa COVID-19 Seperti ini Dengan berhormat bahagia Ceria Kita akan Bisa meningkatkan Imunitas tubuh kita Sehingga kita bisa sehat selalu Bisa aktivitas Bisa bekerja seperti ini Dalam rangkaian Memenuhi kebutuhan Keluarga kita Selalu semuanya Ikuti terus Video kita pada pagi ini Dimana pada pagi ini Kegiatan kita Yaitu melakukan Pembersihan Piringan Rawit Dimana nantinya Setelah Piringan Seperti yang di belakang ini Selesai Kita akan lakukan Penghubukan Setelah itu Bagian jalur Atau bagian gawangan ini Yang masih semak Kita tepas Baru kita lakukan Penyemprotan Mumpung sekarang Sudah mesuki Musim penghujan Awal-awal musim penghujan Itu sangat baik Baik sekali Untuk melakukan Penghubukan Jadi akan kita kebut Kita kejar Dimana Sekarang ini Kita juga melakukan Pruning Insya Allah Kegiatan pruning Satu atau dua hari ini Selesai Sudah ragu semuanya Jadi Rangkaian perawatan Sawit kita Menyelang musim penghujan ini Insya Allah selesai Tinggal kita melakukan Penyemprotan Karena sebagian besar Kebur kita ini Belum kita lakukan Penyemprotan Dan selanjutnya Akan dilakukan Penghubukan Ikuti terus Simak terus video ini Mudah-mudahan Video ini mempaat nantinya Seandainya video ini mempaat Membantu Subscribe Like, comment, and share Yuk ikuti Ikuti kita selanjutnya Nah inilah Setelah semuanya Proses Pembuatan piringan Atau pebersihan Bagian Pakat-pakat sawit Yang akan Terakhir kebersihannya Dimana lebih kurang 2 sampai 3 meter Jadi setelah itu Baru Kita lakukan nantinya Mersihkan ini Nah Seperti ini Kita akan sekelah jalan Ini langsung kita tepas Surah aku semuanya Nah ini tepas Jadi kita sekelah jalan Mersih kebun ini Di awal tadi Sampaikan Kebun kita ini Lebih kurang Yang ini 2 hektare Menggunakan bibit Merihat Ini kalau kita Upgrade Betul-betul Kita rawat Insya Allah Hasilnya lumayan nanti Bagus Karena kita menggunakan Bibik unggul Jadi seperti yang bisa Sampaikan pada video-video Sebelumnya Kita Kalau Bikin kebun Atau membuat kebun sawit Ini khususnya Kita wajib Menggunakan bibit unggul Karena kalau kita Menggunakan bibit unggul Walaupun perawatan Kita sesedang Atau seadanya Insya Allah Hasilnya Cukup Lumayan Apalagi Kalau seandainya Perawatan Kita ekstra Itu lebih bagus Lagi Ini lebih kurang Adik-adik ini Sudah Setu minggu Mengajarkan ini Ini Proses pengajaran Pempersihan Pasawit Ini namanya Ari Itu yang Sudah Seperti ini Ini yang sudah Ini tinggal kita Tabur pupuk lagi Seperti ini Jadi Karena rumputnya Terus tebal Ini kita akan Lakukan penyemprotan Karena ini Sudah jauh dari Makasawit Jadi Asumsi Untuk perhatian Akasawit ini Penyebarnya Lebih kurang Sekitar 2 Sampai 3 meter Jadi ini kita Bersihkan Sampai 2 sampai 3 meter Kita akan Menggunakan Nantinya Bersihkan Setelah Kita akan Menggunakan Racun Sistemik Supaya Rumpur-rumpur Ini Atau anak Kayu Ini Nantinya Matinya Lebih Lama Kalau kita Menggunakan Racun kontak Waktu Satu bulan Dia memang Cepat mati Tapi Cepat Hidupnya Jadi Akan kita Komplikasikan Nantinya Racun Sistemik Atau racun Yang Warnanya Kuning Ini Sahabat Semuanya Nah Ini Karena Prinsipnya Kita Lihat Karena Kita Menggunakan Bumpuk Buahnya Mengeliling Cuma Masih Kecil Karena Kita Kurang Perawatan Kurang Pengumpukan Lebih kurang 3 tahun Sejak Tanam 1 tahun Tanam Memang Kita Jaga Bersihannya Kemarin Kita Awat Tapi Setelah Itu Karena Kesibukan Lain Jadi Sedikit Terabaikan Kalau Ini Kita Pupuk Insya Allah Hasilnya Nanti Punya Dua Kelipat Ini Lebih besar Pada Ini Jadi Salah Semuanya Satu Teknik Dalam Perawatan Kebun Ini Memang Ini Harus Kita Kerjakan Dulu Berpiring Dulu Biar Nanti Sawit Kita Ini Tidak Berubut Makanan Dengan Rumput Atau Anak Anak Kayu Yang Ada Di Apa Nih Di Sekitarnya Setelah Semuanya Emang Ini Harus Kita Betul Betul Ekstra Perawatannya Jadi Semuanya Jika Ada Masukan Bagaimana Perawatan Kebun Seperti Ini Silahkan Komentar Ketika Komentar Yang Ada Di Video Kita Ini Kalau Kita Seperti Inilah Harus Kita Kejar Dulu Bagian Daripada Piringannya Saja Ini Namanya Eka Yang Botak Kita Dinyelesaikan Piringan Sebelah Sini Biar Semangat Kak Iyan Kaselah Botri Jal Ini Memang Adik Ini Berdua Berdua Melakukan Ini Untuk Miring Setiga Orang Biar Lebih Cepat Hai siap rasa berjagatnya ini sudah selesai langsung bisa tabur pupuk harus kita tebas untuk semprot Demikianlah surat aku semuanya video singkat kita pada pagi ini dalam rangkaian membersihkan kebus sawit membersihkan piringan sawit dimana nantinya setelah piringan ini bersih kita akan lakukan hukukan setelah itu baru kita adakan atau kita aplikasikan penyemprotan di jalur tagawangan yang masih rumputnya tinggi ini demikianlah saudara semuanya seandainya video ini bisa memberikan motivasi bisa mereka edukasi bisa akan memberikan mempaat pada kita semuanya mohon bantu subscribe like komentar dan jangan lupa aktifkan telah lonceng yang ada di video video ini untuk mengetahui perkembangan video kita selanjutnya demikianlah kita akan terus melakukan kegiatan ini kita akhiri bila hitap di hidayah wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati